Halo Kleser, di video kali ini aku akan memberikan cara mendapatkan 3 bintang di tantangan hutan timba epik di balai kota level 14 yang baru ini ya Bagaimana caranya? Langsung tonton di video ini Langkah pertama, kalian keluarkan ratu pemanah dan burung hantu elektro yang memiliki serangan elektro yang ganas Sama seperti naga elektro Yang selanjutnya, keluarkan 2 penyembuh untuk melakukan queen walk agar bisa menghancurkan pertahanan lawan di dekatnya Setelah itu, keluarkan mantra klona untuk membuat bayangan dan menambah pasukan penyembuh agar bisa melindungi ratu pemanah dari serangan pertahanan lawan Langkah kedua, keluarkan golem es untuk membentengi pasukan lainnya dari serangan pertahanan di base lawan Disusul dengan mengeluarkan raja barbar dengan hewan peliharaan unicorn yang memiliki kemampuan menyembuhkan seperti pasukan penyembuh ya Jadi hewan ini merupakan healer kedua di game class of clans Langkah ketiga, keluarkan grand warden dengan hewan peliharaan lasi yang memiliki kemampuan untuk melompat tinggi Jadi fungsinya sama seperti pasukan hawk rider ya, kleser Langkah keempat, keluarkan jawara royale dengan hewan peliharaan kerbau perkasa yang memiliki kemampuan peremuk tembok yang handal Dan hewan peliharaan ini juga bisa untuk membentengi pasukan lainnya dari serangan pertahanan musuh Jadi memiliki dua fungsi yaitu membentengi dan menjadi peremuk tembok ya, sama seperti pasukan golem dan peremuk tembok di game class of clans Langkah kelima, keluarkan dua valkyrie dan gunakan mantra klona untuk menggandakan pasukan valkyrie nya Langkah keenam, keluarkan pasukan lima minion, satu bayi naga, empat pemanah, dan sepuluh barbarian untuk membantu penyerangan Namun barbariannya lenyap terkena jebakan bom raksasa yang hanya tersisa beberapa pasukan barbarian untuk mendukung penyerangan Ketika kita menghancurkan town hall 14, di dalamnya ada seperti bom raksasa yang bisa meledakkan pasukan kita di sekitar town hall nya Langkah ketujuh, keluarkan sembilan peremuk tembok untuk menghancurkan tembok di pertahanan lawan Langkah kedelapan, keluarkan sisa archer untuk membantu menghancurkan pertahanan lawan Dan akhirnya serangan best balai kota 14 ini rata dan mendapatkan 3 bintang Serta mendapatkan hadiah ramuan tukang Bagaimana caranya? Keren bukan? Pasti kalian bisa untuk meratakan best balai kota 14 ini, yang baru ini Dan memiliki tantangan tersendiri Di channel ini juga ada tantangan yang kemarin Tantangan TH13 terakhir, bisa kalian cek disini Di channel ini juga ada tips dan cara main game Clash of Clans Bisa kalian cek disini Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel Haryanto Gaming Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dan update terbaru Sampai jumpa di video selanjutnya Bye selamat menikmati